Al-Fatihah 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 Buat satu tema yang dikasih judul Begumangkola laadri fakoda aftah Orang yang bilang gak tahu fakoda aftah Itu kisah Nima Malik yang ditanya sekian banyak pertanyaan dan bilang laadri Min manja dihukum visi hati-hati hizan Dari orang yang mengebut kamu tentang keabsahan hizan ini Sebelum mencicipi hati-hizan Dan sebelum menghadirkan kamu kepada emal Aku bersama kalian Membaca hati-hizan Membaca ala ulama'in wadahidul al-fa'ati di hadapan dolamah 4 Kenapa? Karena sesungguhnya emal Ma'durun itu ma'dur Dianggap udur Hampir saja mereka tidak Hampir tidak menerima Siapa aman lakukan kepada kamu Sihat-hahatkan keasahan Hadih-hizan Kenapa? Digorobah dihak Karena asingnya hadih-hizan Kalaupun mereka mau hadir Orang itu mau hadir Warubahnya benda-benda kala Wafat-wafat sepakat siapa aman Padahal diberhadirin kepada wanhaknya orang-orang yang hadir Hebatan karena Saka Maturera sangkaya Bahasa ini saja Suka Lahun kepada mereka Hadirin Walau badan menolak Siapa aman Al-madhab Ledi Lam Ya kun Ahad Min Mumpul Idihi Hadirin Madhab yang Tak ada Ahad Siapa seorang Min Mumpul Idihi Dari pengikutnya Madhab Hadirin adalah Hadirin Kenapa Diadam Iman Karena Tidak Adanya Orang Yang Terserah Yang Mempertahankan Siapa aman Didaikan Madhab Kepada Madhab Yang Pengikutnya Tak hadir Tak Mewakili Tak Mengutus Wafi Dalam Hal Itu Dalam Adatun Adatun Tanda Bukti Alam Mewakili Atas Perhatian Yaman Wujuh Al-makluqin Akan Perhatian Para Makhluh Kalau Begitu Masih Peduli Sama Makhluh Peduli Sama Lingkungan Nas Allah Al-A'af Wa Imah Kepada Dengan Apa-apa Yang Kami Tetapkan Kepada Mala Kepada Ya Al-Qi Saudara Al-Mizah Al-Sya' 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 Al-Muqiyyat Yang Memasukkan Di Jami Al-Muqiyyat Terhadap Semua Kau Kepada Al-Muqiyyat Memasukkan Di Syariyati Muhammadiyyati Di Syariyat Nabi Muhammad Napa Allah Al-Muqiyyat Mudah-mudahan Membidikan Manfaat Sya' Allah Lihat Dengan Al-Muqiyyat Kepada Orang Al-Muqiyyat Al-Muqiyyat Dan Sungguh Dibuat Cinta Untukku Anak Apa Memindutkan Akulah Kepada Ya Wahai Saudaraku Kau Lihat Akan Sabu Kaidah Ya Adapun Kaidah Kan Muqaddimati Adalah Sama Seperti Pengantar Livan Dihadir Untuk Memahim Livan Bahkan Dia Adapun Al-Muqaddimah Min Akhabit Turuti Adalah Paling Dekatnya Metode Metode Atau Jalan-Jalan Dekat Di atas Livan Untuk Menerima Hal terhadap Livan Al-Muqaddimah 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 Anta Benar Pertama-tama Anta Membangun Engkau Asas Anadol Kepada Fondasi Pemikiranmu Awalan Pertama-tama Dibangun Al-Iman Di atas Iman Di Allah Bawa Sesungguh Allah Wa'al-Alimu Adalah Yang Maha Mengetahui Dikuli Sya'in Terhadap Segala Sesuatu Wa'al-Hakimu Dan Maha Gijaksana Dikuli Sya'in Pada Setiap Sesuatu Azalan Sedat Di Masa Azali Wa'abadan Dan Selamanya Lama Allah Maha Tahu Lama Abda'ah Tadkala Menciptakan Allah Dil Al-Alam Kepada Al-Alam Ini Wa'akam Dan Menetapkan Allah Kepada Kondisi Kondisinya Al-Alam Wa'am Yaza Dan Memindahkan Sya'in Allah Kepada Urusan Urusan Yang Al-Alam Dan Menetapkan Allah Kepada Kesempurnaan Al-Alam Takkala Itu Semua Azharo Menampakkan Itu Lama Abda'ah Azharo Menampakkan Sya'in Allah Kepada Al-Alam Al-Alam Berdasarkan Sesuatu Gua Yang Adatul Rumah Musyahadul Itu Disaksikan Apa Yang Disaksikan Itu Minat Iftirah Di Rupa Perdebatan Perbedaan Al-Alam Yang Mula Yungkino Tak Mungkin Nasuh Atau Membatasi Lagi Walayam Walayam Itu Tidak Terstandardisasi Ambul Apa Ambul Lagi Mutabuh Dan Hali Berbeda Amzid Jadi Pada Watak Wataknya Watak Ibi Dan Susunannya Mutabuh Hali Berbeda Di Dalam Keadaan Malah Sarili Dan Bentuk Bentuk Al-Alam Mimah Berdasarkan Hukumnya Sesuatu Sahabat Koyang Mendahuli Dengan Ma'idmullahi Apa Ibn Ya Allah Al-Qabim Al-Qabim Ketika Menciptakan Alam Samasta Ini Allah Menampakkan Bahwa Alam Samasta Ini Berbeda Beda Semuanya Berbeda Agapannya Begitulah Dengan Bentuk Yang Berbeda Dengan Gaya Yang Berbeda Dengan Format Yang Berbeda Dengan Susunan Yang Berbeda Sesuai Dengan Ilmu Allah Wa'ala Wifkima Dan Sesuai Terhadap Sesuatu Nafadat Yang Mujad Dengan Maha Irodatul Al-Alim Hakimi Apa Kehidat Allah Yang Maha Mujad Al-Alim Faja'ah Oleh Karena Itu Datang Apa Alam Al-Hadih Al-Alim Dengan Bentuk Bentuk Ini Mata Al-Alim Dan Susunan Seperti Ini Mata Amruhu Atau Amru Al-Alim Alam Atau Sesuatu Datang Dahi Yang Tak Sampai Lai Kepada Maw O Yatuh Apa Puncaknya Alam Mina Syu'u Mina Tanya Allah Berupa Keadaan Keadaan Dan Perjalanan Perjalanan Jadi Tidak Ada Habis Terus Baru Dan Berbeda Wakan Ada Ada Menjung Tiba Dih Hikmat Dih Adalah Termasuk Dari Bukti Indah Hikmat Tuhan Wa Adini Alaihi Dan Besarnya Nihmat Allah Wa Amini Rahmat Dih Dan Luasnya Rahmat Allah Angkos Sama Ada Pula Bagi Siapa Allah Ibadah Kepada Allah Kita Kismain Kepada Dua Bagian Satu Yang Susah Dan Yang Bahagia Mewujudkan Siapa Allah Bukti Bagi Masing Masing Bagi Keduanya Sa'fi Dan Sahih Dihad Dari Disini Di Dunia Dihukmi Akli Dengan Putusan Keadilan Allah Mewujudkan Allah Maka Kepada Sesuatu Yang Layak Terhadap Keadaan Yang Kudung Di Kudung Sekarang Di Dunia Kira-kira Bagi Orang Yang Sudah Ditakdirkan Syaki Apa Yang Layak Untuk Dia Bagi Orang Yang Ditakdirkan Lagi Apa Yang Layak Untuk Dia Mirmah Susatin Berupa Hal-hal Yang Konkret Sallallahu Yang Menciptakan Siapa Allah Kepada Mas Susat Yang Tak Nampak Perdara Yang Menciptakan Siapa Allah Kepada Mak Nari Yang Menciptakan Allah Kepada Mas Mujud Dan Batasan Batasan Yang Meletakkan Allah Membuat Allah Kepada Wudud Wasyu'umi Dan Keadaan Keadaan Abda'ah Yang Menciptakan Allah Kepada Syu'umi Fa Oleh Karena Itu Tamat Sempurna Bidhalika Dengan Itu Semua Unu Belum Datati Apa Perkara Perkara Baru Wan Apada Dan Menjadi Bidhalika Dengan Itu Semua Apa Aturan Aturan Alam Semesta Wakamala Yang Menempurnakan Siapa Allah Bidhalika Dengan Itu Semua Syak Naiz Zaman Wal Mekani Kepada Dua Kondisi Yaitu Waktu Dan Tempat Hatta Sehingga Kila Dikatakan Innah Sesungguhnya Laisa Tidak Ada Fidung Kami Adalah Termasuk Kemungkinan Abda'ah Apa Sesuatu Yang Lebih Indah Lebih Keren Mima Dari Sesuatu Karena Yang Sudah Ada Apa Kira-kira Ada Yang Lebih Keren Dari Ciptaan Allah Dengan Segala Bentuknya Gak Ada Gak Mungkin Ada Sungguh Ciptakan Kami Kepada Manusia Pada Bentuk Yang Terbaik Nanti Ini Menjadi Luar Penafsiran Asami Takwin Itu Apa Atas Dasar Tidak Menjadikan Allah Ta'ala Kudanya Kepada Setiap Yang Bermanfaat Bermanfaat Allah Tidak Menjadikan Sesuatu Yang Bermanfaat Itu Bermanfaat Mutlakon Secara Mutlak Tak Menjadikan Allah Kepada Setiap Yang Membahayakan Membahayakan Mutlakon Secara Mutlak Baik Melainkan Seringkali Atau Kadangkala Bener Tidak 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 Sesuatu Tidak 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 Mada Kepada Ini Mah Apa Sesuatu Nafa Yang Bermanfaat Apa Mah Kepada Ini Yang Bermanfaat Tidak Semestinya Bermanfaat Terus Tidak 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 yang konkret tadi maksudnya dan pengetahuan-pengetahuan yang abstrak, yang tak nampak lima anin, itu semua lima anin karena satu karena makna-makna atau alasan-alasan atau hikmah jallat yang agung atau ma'amin alih ibraki dari diketahui dengan pemikiran-pemikiran dan juga karena rahasia-rahasia kofiyat yang sama apa ashror illa alaman, sama kecuali kepada orang-orang yang berpahindah ku kepada uman alimul ashror siapa mahal dan dari sini ya tahap pokok menjadi jelas anda kula muyasarun lima kudikolak bahwa masing-masing itu dipermudah untuk sesuatu atau untuk takdir kudikolak diciptakan siapa kudikolak untuk takdir kata kiakut itu setiap orang itu mendapatkan kemudahan bagi apa yang menjadi takdirnya orang yang ditakdirkan untuk menjadi bukan kata saya kata kiakut orang yang ditakdirkan menjadi kaya maka akan dipermudah jalannya untuk kaya orang yang ditakdirkan untuk jadi pinter ya akan mudah juga jalannya untuk menjadi pintar di luar mudah yang ditakdirkan pinter ya mudah jalannya untuk masuk mahal nanti bahwa kemudian ada ditakdirkan ya enggak apa-apa tapi dipermudah untuk orang yang ditakdirkan untuk membaca mizan ya dipermudah jalannya untuk baca mizan orang yang ditakdirkan berjodoh maka akan dipermudah jalannya untuk berjodoh berjodoh tapi sama yang baca mizan ini kali ya kalau yang baca mizan ya enggak ada dan sesungguhnya itu dan sesungguhnya itu Allah tidak akan menipu orang yang bahagia dan sesungguhnya perbedaan umat ini di dalam agama cabang-cabang agama Ahmad adalah terpuji akibatan dampaknya dan lebih lurus dan pertunjuknya dan sesungguhnya Allah tidak menciptakan Allah kepada kami abadhan sia-sia air-main walau Yunawi kemudian tak membuat apa ya Yunawi membuat beragam Allah lana kepada kami atakan kepada taklir-taklir sudah secara sia-sia tidak memberikan ilham siapa Allah ahad yang kepada soalanku minat bukan kasi-sia dari luar mukadri al-a'ad kepada mengawalkan diambil dengan satu urusan minum muli diri dari urusan-urusan agama tak baga yang beribadah siapa ahad kepada Allah dihidinan ahad al-lisani akadir atas lisan-nya melalui lisan-nya satu orang minat urusan-lisani dari luar urusan Allah bisa diimamin atau melalui perantara imam minat imam kemudian ilah kecuali wakil Allah dihidinan di dalam mengawalkan dihidinan amal atau amal ya amal Allah dihidinan caranya amal tidak dihidinan waktu itu Allah dihidinan dihidinan bukan lagi ada pun paling tingginya tingkatan kebahagiaan bukan lagi itu yang dibagi diberikan kepada muntah fina itu ketika itu wala ikut tidak yang layak dihalihi dengan kondisi yang muntah wala yisri dan tak akan memalinkan siapa Allah kepada muntah amal amal dan amal dan dengan perkataan imam dari imam yang mendapatkan petunjuk kira-kira begitu memalikan dan amal kepada amal terhadap imam lain minimum dari mereka kecuali makin penurunan devaluasi jadi begini maksudnya kira-kira kalian tidak akan dibebati hukum yang berat kecuali ada rahasia rahasia yang pertama kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang tinggi itu yang pertama yang kedua kondisi itu beban hukum yang lebih tinggi itu sesuai dengan kondisi kalian itu yang dimaksud kondun muyasarung sebaliknya kalian tidak akan dibandingkan dari satu pendapat ke pendapat yang lain misalnya dalam kondisi normal kalian berbuduk dengan menggunakan air lalu dibandingkan kepada kondisi lain dimana kalian harus berbuduk dengan menggunakan devu kecuali ada insipot karena kalian sedang mengalami penurunan penurunan karena gak mampu melakukan yang sempurna pasti ada imam kalau misalnya dikasih hukum yang mudah kalian harus mengalalkan yang mudah berarti kalian lagi gak kuat sekarang jadi karena gak kuat dimudahkan bukan disusahkan itu kira-kira hikmahnya kenapa rahmatan minggu karena sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di ahli kondisi sa'adati dengan orang yang berhak ahli menerima kebahagiaan wali ayat anda menjadari habdi terhadap bagian yang lebih sempurna bagi mereka di kondisi Allah fi dinihim di dalam agama mereka wa dunia pun dan dunia mereka karena sebagaimana yulatifu at-tabibul habibah sebagaimana yulatifu bermanja-manja berbuat ia bermanja-manja at-tabibu siapa tabib al-habibah kepada habib berbuat mengasihi kira-kira siapa tabib tabib al-habibah kepada habib kepada kekasih yaitu salah satu bentuk Allah menuamalah dengan kita bermanja-manja mengasihi caranya ila khusnihahir ku'idati kepada baiknya ka'idah ini wabuduhi dan jelasnya ka'idah ini wakam dan terutama banyak azalat menghilangkan ka'idah ini min iskala timmu jamatin dari banyak problem wakam dan memberikan fa'idah apa hadir ku'idah min ahkam min mu'kamatin terhadap hukum-hukum yang sudah paten tetap fa'idah karena sesungguhnya engkau biaya ini insopi secara benar secara adil tahap maka engkau akan yakin dengan kebenaran keyakinan bahwa semua imam-imam empat dan mengikut mereka Allah Allah baik pada kenyata pada bagian luarnya dan bagian dalamnya amaran walau tak tak dan engkau tidak akan menentang waktu sama sekali ala kepada orang tanpa saka yang terpegang siapa aman di mata bintang satu man min dari mata mereka imam walau yang bertindah siapa aman kalau kalian sudah tahu kaedah ini kalian tidak akan menjadikan persoalan orang yang pindah dari satu mata kepada orang yang pindah dari satu koh kepada orang yang lain sebab baik orang yang mata sama sama benar ya walau ala membuat orang yang ikut siapa aman kepada selain imam yang aman bingung dari mereka yang semula madhabnya syafiyah ikut imam syafiyah tetapi dalam kondisi tertentu pindah atau ikut kepada madhab yang lain kan gak apa-apa kenapa dikodika karena keyakinan yakinan yakinan secara yakin benar-benar yakin anna madhabahum keyakinan yakin anna madhabahum anna madhabahum kepada sesungguhnya madhaban mereka kutahan semuanya bahwa kita masuk visya di syariah di dalam arah syariah al-mubaharati kawan saya di 2 wa'anna syariah dan sesungguhnya syariah yang suci jaga jatakan apa syariah syariah sebagai syariah yang penuh toleransi wasiatan yang luas syamilatan yang mencakup kobilatan yang menalima kepada semua para imam dari umat Muhammadiyah wa'anna dan sesungguhnya masing-masing dari a'imah setiap orang yang punya hukum ala bersirotin ialah tahu min-abihi dari urusannya tulun wa'anna syaratim mustaqim dan ada pada jalan yang urus wa'anna fila'um dan karena sesungguhnya perbedaan mereka inlah ma'ajasal yang kuadab beriktilaf rahmatin sebagain rahmat dikumati kepada umat nasya'ah yang muncul apa iftilaf antar bilik alih milhak ini dari pengaturan Allah yang maham tahwi dan lagi maha bijaksana fa'alima subhanahu wa ta'ala oleh karena itu mengetahui siapa Allah ta'ala sesungguhnya maslahat badan agama dan dunia indah ta'ala di sisinya Allah ta'ala lihad dan ahdi mu'minin untuk mu'minin ini fikada iyalah pada demikian ini fa'u jadah oleh karena itu kemudian mewujudkan siapa Allah ku kepada ad-da laku untuk abad lutfan sebagai bentuk kasih sayang mimpi dari Allah diibad mu'minin terhadap Allah yang mu'minin sejak awal Allah tahu misalnya yang baik untuk kalian itu apa yang baik untuk kalian masuk maha kali maka Allah wujudkan itu untuk masuk maha kali atau yang baik untuk kalian itu tidak masuk maha kali dia sudah diwujudkan untuk tidak masuk maha kali misalnya sejak awal Allah sudah tahu jadi dipermudah kita it karna wa'adab Allah al-alimu adalah yang maha terhadap permisi sebelum diciptakannya akhwal ada orang mu'minin yang sempurna keimanannya yukminu akan beriman siapa mu'min dohir secara dohir wabah iman dan secara latin akan beriman Allah bahwa sesungguhnya Allah lalu lam ya'lam andaikan tidak tahu Allah azalan seja'azali annal aslaha indahu ta'ala liibadihil mu'mininah bahwa sesungguhnya yang paling layak indahu ta'ala di sisinya Allah ta'ala liibadihil mu'mininah terhadap hamba-hambanya yang mu'min annal aslaha indahu ingisamuhu iyalah terbaginya mereka atas seumpama madhab-madhab ini lama ujadaha miscaya tidak akan menciptakan mewujudkan Allah kepada madhab lahum kepada al-muminin wakar dan tidak akan mengetahkan mengakui Allah kepada mereka kepada mereka mu'minin alaihi atas madhab andaikan sejak awal Allah itu tidak tahu bahwa yang paling bagus itu adalah banyak madhab miscaya Allah tidak akan mewujudkan madhab dan tak akan mewajibkan orang Islam untuk ikut kepada salah satu di antara madhab pada itu baru meraihkan karena ada Allah yang akan membawa ziata Allah membebani Allah kepada mereka al-amri dengan satu udusan saja layak juzur yang tak boleh bagi mereka mu'minin al-udul apa berpaling dari amal ilah bagi kepada selainnya amal karena sebab mana harumah haram tidak apa perbedaan di asli dini di dalam asli dini di dalam persoalan akhidat bila dikau ta'ala syara'adakum minad dini maras bihin muha wadzadi awhayna ilai dari kepadahal itu indah jadi kalian harus siapin bahwa apa yang kalian rasakan sekarang itu sudah yang terbaik dan yang penting diketahui bahwa Allah mengatur semuanya ini bukan dengan takaran kita tetapi dengan takaran Allah jadi tidak bisa kita katakan Allah dengan takaran kita sendiri itu sudah ada takaran dengan Allah sendiri bukan kalian wahda dan berhati-hatilah kamu ayas tabiha kepada samar alai ke atasmu alhamlu apa keadaan yang seperti ini kemudian menjadikan mengkawali tilafah kepada perbedaan di dalam persoalan kiki kali ikhtirafi seperti perbedaan diusuli di dalam usul akidah kemudian tergelincir di kapadamu al-kodamu apakah kakimu tergelincir di mihwatin pada jurang minat dari kenusakan fa'inna sunnata al-labihya kodiyatun indana karena sesungguhnya sunnah al-labih sunnah dia yang ada pun sunnah kodiyatun adalah memutuskan indana menurut kami alamah berdasarkan sesuatu yang memahami kami kepada ma' minat kitab dari kita sunnah itu musurrihatun ialah menjelaskan menegaskan di anna tidak faham bahwa sesungguhnya perbedaan umat ini rahmatun adalah rahmat dikobihi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda nabi bahwa adaku nabi yahud menghitung hitung nabi khasal isaku kepada keistimewaan keistimewaan nabi pada umatnya nabi bersabda maka pada sesuatu yang ialah diantara maknanya umat menjadikan Allah kepada perbedaan umatku sebagai rahmat yang sebelum kami adaban adalah sebagai adab intahat sesungguhnya yang layak adalah bersesuci dengan air yang mengalir mata umatnya karena berhaknya kondisi semisanya abad berhak atau berhak kepada bersesuci dengan sesuatu yang ada pun memang asyatu adalah lebih berdampak lebih berdampak di dalam menghidupkan anggota-anggota di amrin karena satu hikmah yang yang tadi yang mengedaki apa amrin darika kepada itu karena Allah tahu sejak zaman azali bahwa yang baik bagi seorang umrin itu adalah bersesuci dengan air maka awjada mewujudkan Allah lagu untuk abad imaman kepada imam Allah pertemukan buddha itu hamba itu dengan imam abhama yang memberikan pemahaman siapa imam ku kepada abad anhu tentang al-ma'ir jari memberikan pemahaman ikhna kau kumi akan mendapat satu kau di adung sihat dengan tidak sah bersesuci disiwa dari kalmah dengan selain air itu di dalam haknya setiap orang fakat yang kemudian ada sihat imam adalah memberikan kebahagiaan membuat senang terhadap keinginannya abad jadi ditakdirkan bukan milih sendiri karena ditakdirkan yang mudah yang baik buat kalian itu manfaat syafi'i dilahirkannya dilahirkannya imam syafi'i yang berpendapat bahwa begini 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 dan seterusnya itu sudah diatur semuanya walang FREE subhanahu wa ta'ala untuk alam dan you